Intro Ayo, siapa yang pernah berwisata kesini? Tidak hanya rekreasi, tapi juga bisa belajar. Ya, selain dikenal sebagai lokasi wisata bertema budaya Indonesia, area seluas 150 hektare ini menjadi tempat konservasi dan edukasi aneka fauna. Kali ini saya akan menjadi petugas Taman Reptilia. Kalau kompuninya, ya ada 315 ekor. Mulai dari buaya, iguana, ular, komodo, sampai kura-kura. Yang pertama ini dulu nih, ular. Adikin kobra, ular welang, ular tanah, dan ular hijau dari Afrika. Pertama-tama, bersihkan lokasi Taman Reptilia dari sampah dedaunan dan kotoran satwa. Kemudian, baru mandikan ular. Ya, ini kan untuk placement, untuk edukasi tadi kan. Jadi, untuk orang yang mau interaksi. Atau keluarga, pegang ular, kotoran ular. Dia harus selalu bersih dan hilang, apa, bau dari bau gitu. Yang tanya baunya nih, aroma menyengat berasal dari air seni ular. Kalau sudah begini, bagian bawah atau perut ular harus dibersihkan. Ada dua ekor ular besar di tempat ini. Pertama, ular piton atau sanca bodoh, molorus bivitatus. Ular tiga tahun ini termasuk dalam status konservasi rentan dan harus dilestarikan agar tidak punah. Ya, misalnya di taman-taman konservasi seperti ini. Aduh, berat ini. Kalau mau gendong, biar gampang udah. Suruh dia ngelingkrenya di badan. Cuma jangan coba-coba ke yang masih liar ya. Dililit yang ada di pikir kita makanan. Kalau ini udah ginak, jadi bisa kita gendong. Ular yang dirawat di sini tergolong ginak karena terbiasa berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau yang ini cukup disiram dengan air di seluruh tubuhnya. Jangan lupa, siram juga seluruh bagian kandang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Ya, enggak ada tarik. Wah, ini aktif banget nih. Ya ampun, gede banget. Buset, gede banget. Ular ini termasuk kategori sanca kembang atau reticulated piton. Panjangnya mencapai 8,5 meter dan menjadi ular terpanjang di dunia. Melebihi anak kondang. Wah, nah yang saya pegang ini panjangnya kira-kira 5 meter dan berumur 6 tahun. Ular-ular juga akan dijemur karena merupakan hewan berdarah dingin. Tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri. Level ini wajib dijemur 10 sampai 15 menit setiap pagi. Nah ya, jadi ini lebih aktif. Karena jangan dikeluarin. Ini gede banget. Enggak ya. Ini dikeluarin pas lagi intro-introfit tertentu doang. Gede banget ini. Ular-ular 6 tahun. Selain itu, ular sanca bodoh sedang berganti kulit. Maka, aktivitas di luar ruangan yang tergolong lebih banyak ketimbang di kandang akan membuat kulit lamanya lebih cepat mengelupas. Selain ular konservasi, ada 8 ekor ular hasil rescue yang berada di taman reptil. Sementara ular yang tadi tergolong jinak atau terbiasa beraktifitas dengan manusia. Lain halnya dengan ular hasil rescue. Hampir usah kalau ular udah dalam kondisi kayak ada mau maju gitu dan dia pelan-pelan itu jangan terlalu dekat. Atau lagi kalau nggak ada pohon jinak. Karena itu biasanya udah kondisi menyerang ya Bang ya. Dan ini agak sulit sih ngebedain dia berpisah atau nggak. Cara bedanya gimana Bang berarti? Jadi ya harus kita tangkap. Untuk efektifnya ya kita buka mulut. Tangkap. Buka mulutnya dengan alat harus pacang tusuk sate. Nanti dilihat ada gigi yang beda dari gigi lain. Nah, bila tidak sengaja bertemu dengan ular liar, saya diberi tips agar tidak menjadi korban gigitan atau serangan. Nah, jadi harus tunggu dulu. Nanti juga dia lama-lama akan pergi sendiri sebetulnya. Cuma butuh siapa yang paling kuat bertahan. Jadi, kita ketemu ular yang liar. Pertama, dia akan menyerang. Kita diam dulu. Nanti juga dia akan pelan turun lama-lama. Terus lama-lama dia pergi sendiri. Hari ini, salah satu ular sanca batik sedang makan pagi. Yang dimakan bisa ayam, bisa juga tikus hutang. Jadwal makan ular ini tidak setiap pagi. Ya, sekali aja seminggu. Di tempat ini ada juga buaya yang biasa berinteraksi dengan manusia. Buaya muara atau Crocodilus porosus ini berusia 3 tahun dan panjangnya maksimal bisa mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 1000 kilogram. Namun, yang ini tergolong masih anak-anak dan beratnya sekitar 6 kilogram saja. Buaya yang juga dikenal sebagai buaya air asin ini adalah hewan yang dilindungi. Ya, buaya ini juga hasil konservasi pemirsa. Selain itu ada belasan buaya yang dikonservasi dan besar-besar. Sebelum memberi makan, yuk kita bersihkan kandang buaya di dalam. Ya, caranya masuk ke dalam kandang buaya. Nih, ada yang mau coba. Dekat sama buaya aja udah lumayan enak-enak kan? Ini harus bersihin di bagian bawah, karena kalau mau bersihin harus kalian. Cara ngegesernya itu di senggol ya, Bang ya? Iya, saya ke bagian nekornya. Nanti dia akan bergerak, pindah. Cuma kita tetap hati-hati. Tetap berhati-hati dengan jangkauan dia. Tetap berhati-hati dengan jangkauan dia. Ya, lumayan. Buaya yang pertama ini cenderung berkarakter agak pasif. Tapi tetap harus waspada ya, jangan membuat gerakan tiba-tiba. Di Indonesia, total ada empat jenis buaya, yaitu buaya muara. Buaya siang, buaya irian, dan buaya senyulon. Oke, yang ini buaya irian. Dan ini namanya krokok ya. Ini buaya muara yang lebih... Ini keringetan, bukan panas. Keringetan, bukan buaya, bos. Lebih gede, bos. Kalau sudah selesai dibersihkan, jangan lupa diberi makan. Bisa ayam, daging sapi, atau daging kambing. Setelah memberi makan, dibersihkan ya. Kalau ngasih makan buaya, pakai yang daun seperti ini. Jadi kalau kemakan, bisa ke pencernaan aman ya, Bang ya? Kalau telah gini kan nggak bisa kecernaan, takut malah berbahaya. Dan kalau ngasih makan, jangan coba-coba sebelum feeding time. Karena dia bakal mikir, wah, yang masuk makanan. Nanti kita dipikir makanan. Jadi kalau ada beres semua, baru kita kasih makanan. Kerokok! Makanannya bervariasi, bisa sampai dua atau sepuluh ekor ayam sekali makan. Bergantung pada bobot tubuhnya. Semakin besar, semakin banyak makannya. Kalau tadi sudah terlihat besar, lihat dulu yang satu ini. Jumbo! Oke, ini bukan bermaksud untuk main-main India. Enggak, tapi ini bikin dia tuh seakan-akan seperti di alam liar. Makanannya kayak makanan hidup. Jadi insting dia tetap ada. Yuk! Hush! Langsung, bro! Lanjut! Halo, saya Arnold dan Angel. Kami adalah maskot sekaligus hewan yang jadi idaman pengunjung. Komodo! Nah, total nih ada dua ekor komodo di Taman Mini Indonesia Indah. Komodo adalah salah satu hewan reptil kurba yang langka dan dilindungi. Sekarang, kami sudah membantu dua komodo mengganti kulit. Ini yang berantakan rasanya. Arnold yang ini? Ini Arnold, ini yang Angel. Oh, Arnold dan Angel. Ini sepasang komodo. Ini lagi ada yang ganti kulit ya. Dua-duanya malah lagi ganti kulit. Jadi ini dibantu. Sebenarnya bisa aja kalau dia ganti kulit sendiri. Cuma biar lebih cepat dan lebih cantik. Kayak kali ya? Enggak gitu berantakan. Jadi biar enak juga dilihat sama pengunjung. Kita bantu prosesnya cepat. Tapi jangan coba-coba di tempat aslinya ya. Waduh, wahaya. Kalau ini kan sudah termasuk yang dalam tanda kutip jendak atau sudah terbiasa interaksi dengan manusia. Ini aja masih ngeris, betulnya. Oke, tiba waktu makan. Yang ini sejumlah komodo sedang makan daging kambing segar. Di mulut komodo dewasa ada sekitar 60 gigi tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm. Ini ada sepasang. Jadi memang kita ada program untuk breeding 5 tahun ke depan. Jadi untuk mengembang biarkan itu di taman mini. Supaya tidak punah juga ya. Supaya generasi mendatang tetap bisa melihat, oh ini loh komodo cuma ada di Indonesia. Oh iya, komodo ini sering terlihat mengeluarkan air liur. Tapi ini bukan air liur yang bisa langsung mematikan mangsa. Hasil penelitian Universitas Queensland, Brian Fry pada 2009 ini menemukan. Bukan air liur penyebab lumpuhnya mangsa komodo. Melainkan kombinasi dengan gigitan. Mangsa akan digigit hingga pendarahan dan kelenjar racun menurunkan tekanan darah yang membuat darah sulit menggumpal. Oke, komodo selesai. Lanjut kura-kura. Total ada 18 dinis kura-kura di Taman Reptilia. Ada kura-kura moncong babi yasa Papua sampai kura-kura leher ular. Pertama-tama, beri makan kura-kuranya dulu. Selain 2 atas sayuran, kalau mau praktis bisa juga nih dengan makanan pellet untuk kura-kura. Sebagian airnya dikuras dan sikat. Bersihkan kolom kura-kura dari lumpur yang menempel supaya merasa nyaman. Setelah itu, bersihkan juga bagian tempurung kura-kura. Oke, ini lagi bersih. Oke, udah bersih. Sebetulnya kalau di habitat aslinya mah, dia nggak perlu dikasih bersih seperti ini ya. Karena kalau di tempat aslinya ya itu untuk kamuflase dia dari predator lain. Kemudian ada lumut itu bisa dimakan ikan. Kemudian dia bisa makan ikannya. Tapi karena ini tempat konservasi ya dibersihkan supaya dilihat lebih baik. Karena memang makannya juga diberikan setiap hari ya Bang ya. Kita kasih makan setiap hari, kita bersihkan kandang. Nah kalau ini, kalau waktu ini kotor, biasanya sih 2-3 minggu lah kita bersihkan seperti ini. Yang besar ini adalah kura-kura sungai Kalimantan atau Byuku. Kura-kura ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Namun salah satu kura-kura air tawar terberat di dunia ini hampir punah. Jadi tidak boleh dipelihara ya, pemeriksa. Berkomitmen menjadi tempat konservasi, Taman Reptilis juga mengkonservasi sejumlah satwa. Seperti kura-kura kaki gajah, komodo, dan beberapa jenis ular. Bahkan nih beberapa telur ular kini tinggal menuju waktu menetapis. Ya, jadi proyek kedepannya memang breeding untuk tahap kedepannya kita ke komodo ya. Karena memang ini ikonnya Indonesia, juga sebagai ikonnya Taman Reptilia. Ya semoga bisa berkembang biak komodo yang kita punya saat ini. Setelah puas menjadi petugas Taman Reptilia, saya juga melihat suasana di kawasan Unsil. Di sini ada tiga komodo besar yang sempat dikonservasi di Taman Reptilia. Dua tahun lalu, komodo berusia sekitar 30 tahun dengan panjang 4 meter, bernama Bima, mati dan diawetkan di musim. Nah, bagaimana? Ada yang tertarik menjadi perawat reptil? Namun ingat ya, meski terlihat aman, reptil tetap bisa menyerang manusia bila merasa terancam. Jadi yang mau menjadi keeper harus tahu kebiasaan reptil yang dijaga. Dan juga nih, jangan memelihara reptil yang dilindungi, supaya generasi penerus kita bisa melihat keragaman fauna yang ada di Indonesia. Lian Fernando, Dua Gunung Diarto, Jakarta